Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita membahas lanjutan dari pertemuan minggu lalu mengenai tabel. Coba buka modul praktikum masing-masing pada halaman 31 bagian tabel. Bagian tabel nomor 5 disini. Jadi disini kita membahas bagaimana membuat tabel pada HTML. Nah disini ada tiga elemen utama yaitu kita menggunakan kode ya. Tiga elemen utama coba lihat yang ibu blok disini kode TR dan TD. TR dan TD jadi tag tabel adalah membuat tabel kemudian diikuti dengan tag TR, table row untuk membuat baris. Nah TD ini table data. Nah ini untuk membuat kolom. Jadi kalau membuat baris menggunakan kode TR, membuat kolom menggunakan kode TD. Jadi kode TR dan TD sering disebut dengan table file. Jadi lokasi dimana kita memasukkan data yang akan ditampilkan. Jadi dua kode ini akan dipakai untuk membuat tabel. Oke ini latihan satu karena ada di bagian dua, dia ada di dalam latihan dua. Ibu skip latihan satu kita langsung masuk ke latihan dua. Bagaimana mengatur lebar dan tinggi tabel? Jadi disini mengatur lebar tabel bisa menggunakan attribute width disini ya. Atau bisa menggunakan style CSS dengan property width. Jadi sama juga ya. Jadi attribute width, kode width disini. Untuk lebar dan tinggi kita menggunakan attribute style. Nah sama height disini ya. Jadi kita ketikkan kodenya. Oke. Sama seperti minggu lalu. Seperti biasanya ibu sudah menuliskan kode yang ada di dalam latihan. Tetapi akan ibu pandu. Kita buka latihan dua. Oke. Ibu buat sama dengan di dalam buku modul bagian lima mengenai tabel. Oke. Coba lihat disini. Kita buat latihan tabel dua ya. Oke. Coba kalian lihat disini. Ada tabel border. Ini untuk bingkainya. Oke. Kemudian TD. Nah tadi ada kan udah ibu jelaskan sebelumnya. Kalau membuat tabel ada kode TD dan TR. Kode TD dan TR. Jadi disini ini menggunakan kode TD. Apa tadi kode TD? Kode TD ini membuat kolom. Kolom dengan ukuran 50 tinggi 40. Apa tulisan kolomnya? Sel 1 baris 1 kolom 1. Oke. Ditutup lagi TD. Karena kita disini mau membuat kolom. Oke. Kemudian kolom kedua. Baris 1 kolom 2. Nah jadi ini kolom 1 ini kolom 2. Ditutup dengan kode TR. TR apa? Membuat baris. Ya. Membuat baris. Oke. Kita buat lagi kolom. Nah disini baris 2 kolom 1. Ya. TD. Membuat kolom baris 2 kolom 1. Jadi di baris kedua kolom 1. Ini baris kedua. Bawa kolomnya kedua. Oke. Kita tutup lagi dengan kode TR. Ini untuk baris ya. Berarti masuk baris selanjutnya. Oke. Ini dibuka lagi kode TR. Masuk baris selanjutnya. Apa disini? Nama kolomnya. Baris 3 kolom 1. Jadi baris ketiga kolom 1. Oke. Itu juga untuk selanjutnya. Baris 3 kolom 2. Ini ibu save ya. Secara save-nya. Jangan lupa. Save as. Ya. Sama seperti sebelumnya. Latihan 2. Kalau mau menyimpan file HTML. Latihan 2. Titik HTML. Oke. Ini jangan lupa. Diklik save as type-nya. All files. Ya. Jadi disini all files ya. Latihan 2. Titik HTML. Itu cara save-nya. Oke. Save. Karena ibu udah simpan sebelumnya. Jadi dia replace. Simpan ulang. Oke. Kita masuk. Cek ya. Di cek. Tadi apa? Latihan 2 ya. Kita cek HTML. Oke. Keluarlah seperti ini. Jadi ada 2 kolom. Ada 3 baris. Baris 1. Baris 2. Baris 3. Kolom 1. Dan kolom 2. Ini ada 2 kolom. Tetapi ada 3 baris. Nah. Jadi jangan lupa. Kode-kodenya tadi. TR untuk baris. TD untuk membuat kolom. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan 3. Oke. Ibu buka lagi modulnya ya. Latihan 3 untuk membuat apa? Kalau tadi latihan 2 mengatur lebar dan tinggi. Jadi tadi lebar dan tinggi seperti apa? Nah. Ukurannya tadi ada ukuran 50 ya. Nah. Ini ibu buka lagi. Ini ukurannya. Lebar dan tinggi ya. Sekarang kita masuk ke latihan 3. Membuat. Menggabungkan kolom pada tabel. Jadi sel maupun baris dalam dan kolom dari tabel dapat digabungkan dengan menggunakan atribut call span. Jadi di sini kode call span untuk gabungkan kolom dan atribut row span untuk menggabungkan baris. Bagaimana maksudnya menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Nah. Jadi jangan lupa ya. Call span menggabungkan kolom. Row span menggabungkan baris. Oke. Nah. Kita lihat di sini. Oke. Tadi call span itu apa? Call span. Lihat di sini. Kode call span. Ya. Call span. Jangan lupa. TR itu. Baris. PD untuk kolom. Jadi call span. Dia menggabungkan kolom 1 dan kolom 2. Ya. Ikuti kode yang ada di dalam modul. Kolom 1 dan kolom 2. Oke. Jangan lupa nanti kita simpan ya. Ibu buat udah di dalam latihan. Latihan. Latihan 3. Nah. Lihat di sini. Call span. Ya. Istilah call span. Gabungan kolom 1 dan kolom 2. Ya. Call span. Ibu tulis sama dengan yang di dalam modul. Nah. Di sini juga ada TD style. Apa di sini? Untuk kolom yang ukurannya 50%. Ya. Ikuti aja standarnya ya. Baris 2. Kolom 1. Berarti di sini ada berapa baris? Lihat di sini. Ada berapa baris TR-nya di sini. Baris 1. TR pertama. Baris 2. TR kedua. Kemudian ada TR ketiga. Baris 3. Berarti ada 3 baris. Berapa kolom? Kolomnya ada berapa di sini? Nah. Ada 2. Jadi kolom 1. Ya. TD style. Nah. Ini kan menggabungkan kolom 1 dan kolom 2. Kita cek aja. Gimana maksudnya? Kalau di baris 1 ada penggabungan kolom. Ya. Baris 2 tidak ada gabung kolom. Hanya baris 1 saja ada gabung kolom. Oke. Ini di save as ya. Jangan lupa kalau setiap menyimpan. Menyimpan dalam kode HTML ya. Ada titik HTML. Tetapi kalau mau disimpan dalam bentuk notepad. Ketik aja nama filenya apa. Save as type-nya tetap text document ya. Text document. Kalau mau simpan dalam bentuk notepad. Tetapi kalau mau simpan dalam bentuk HTML. Ini dirubah menjadi all files. Di sini jangan lupa titik HTML. Kalau dalam bentuk HTML ya. Kalau mau simpan dalam bentuk notepad. Itu nggak usah ditambahkan titik HTML. Ini nggak usah. Tetapi di sini save as type-nya. Text document. Itu kalau mau simpan dalam bentuk HTML. Oke. Kita save. Karena ibu udah save ulang. Save. Jadi kita replace ya. Oke. Kita buka. Bagaimana bentuk latihan 3. Oke. Nah. Jadi. Di sini. Ada gabungan kolom 1 dan kolom 2. Jadi kolom 1 dan kolom 2. Satu baris. Ya. Di baris kedua dan baris ketiga. Ini dipisah. Kolom 2 dan kolom 3. ya. Ya. Kolom 1 dan kolom 2. Jadi ada baris 2 dan baris 3. Kolomnya 2. Kalau baris 1 digabung. Karena di sini ada kode call span. Gabungan kolom 1 dan kolom 2. Oke. Kemudian. Kita masuk ke latihan selanjutnya. Oke. Ibu buka lagi. Nah. Latihan 3D ini hampir sama ya. Dengan call span. Gabungan kolom. Tapi di sini dia menggunakan row span. Row span apa? Row span gabungan baris. Jadi ada gabungan baris. Menggunakan kode row span. Nah. Kalau ini tadi gabungan kolom ya. Gabungan kolom. Kalau span 2. Ini row span-nya juga 2. Oke. Bu, kenapa kolom nggak ada ukuran, Bu? Nah. Di sini ada gabungan kolom kan. Nggak ada menggunakan ukuran. Tapi di sini kalau untuk baris. Row span ada ukuran 50%. Jadi kalau misalnya kalian mau buat kolomnya juga lebih besar. Bisa. Tapi di sini kan gabungan kolom. 2 kolom. Jadi. Nggak kelihatan ukurannya. Dia kelihatan ukuran baris. Nah. Ibu buka lagi ya. Latihan tabelnya tadi. Oke. Coba di sini. Kalau gabungan baris kan ukuran barisnya. Kalau 2 baris ini. Jadi bisa. Lihat berapa besarnya. Kalau kolom di sini kan. Dia ukurannya sama ya. Space-nya sama. Jadi. Kolom 1 dan kolom 2 digabung. Jadi ukurannya ini. Yang diperbesar sebenarnya barisnya. Bukan kolomnya. Jadi di sini kolom nggak pakai ukuran. Tetapi baris yang pakai ukuran. Baris kan dia ke bawah. Dia ada ukurannya. Kalau kolom. Dia ke samping. Gimana mau memperbesar. Kan. Nggak mungkin panjang. Kayaknya di sini hanya kolom. Yang menggunakan space-nya. Apa. Sorry. Hanya baris yang menggunakan space. Kolom dia tidak menggunakan ukuran. Panjang dan kinggi. Ya. Di sini yang baris saja. Yang ada ukuran. Menggabungkan 2 tabel. 2 baris ini kan. Berarti diperbesar space-nya. Oke. Kita masuk. Itu latihan 3 tadi ya. Jadi 3 sama. Rose pan. Rose pan. Oke. Ini mengatur jarak kolom pada tabel. Oke. Jadi mengatur jarak kolom pada tabel. Di sini menggunakan atribut cell padding. Atau cell spacing. Jadi di sini apa cell padding. Ini pengaturan sisi bagian dalam cell. Kalau cell spacing pengaturan sisi dari bagian luar. Nah nanti kita lihat bagaimana bentuk cell spacing. Oke. Ini juga kita langsung buka aja kode notepad-nya. Oke. Di sini ada cell padding. Oke. Tadi cell padding apa? Keterangan dalam modul. Nah cell padding tadi pengaturan sisi dari dalam. Bagian dalam cell. Ya. Di sini ada ukuran. Table bordernya. Ikuti rumus. Apa? Kode yang dalam modul. Nah. Di sini ada cell padding. Lihat di sini pengaturannya. Oke. Yang ibu blok. With 50%. Baris kolom 1. Oke. Udah ibu. Save juga di sini. Kita langsung lihat. HTML-nya. Jangan lupa. Titik HTML-nya. Oke. Kita buka. Latihan 4. Oke. Jadi maksudnya apa tadi cell padding? Jadi ada bagian dalam ya. Ada di sini sisi. Sisi bagian dalam. Lihat. Jadi. Lihat di baris table-nya di sini kotaknya. Kitak table-nya. Di dalam garisnya itu ada garis lagi. Jadi dibuat dia. Di dalam ini ada sisi. Sisi ada kolom lagi. Ada kotak lagi. Dikotakin lagi di bagian dalam. Coba kalau kita kerjakan di bagian luarnya. Jadi ibu belum buat ya kodenya. Coba kita buat file baru. Kita buat yang self-spacing. Self-spacing tadi apa? Pengaturan sisi dari bagian luar. Nah ini tabel 4B ibu buat ya. Oke. Di sini bordernya sama. Width-nya sama. 75. Self-spacing-nya. Tapi di sini bukan cell padding. Tapi cell spacing. Jadi kalau kalian mau buat tabel ada lagi garis luarnya. gunakan self-spacing. G, T, R, T, D, Style sama. Baris 1, kolom 1. Tapi ini udah sama. Yang membedakan hanya self-spacing. Ibu simpan dulu dalam HTML. Jangan lupa latihan 4B. Jadi save as type-nya tetap text dokumen ya. Kalau mau simpan dalam bentuk notepad. Tapi kalau mau simpan dalam bentuk HTML. Titik, hd-tml. Ini save as type-nya all files. Save. Oke. Kita buka yang 4B. Gimana dia? Oke. Gini dia. Jadi di dalam ada baris. Ada lagi garis sisi luarnya. Oke. Bedanya apa tadi dengan sisi dalam? Oke. Ini tadi sisi luar ya. Sisi dalam gimana? Nah, ini sisi dalam. Jadi. Nah, ini di sisi dalam. Ini tadi. Coba cek dulu ya. Ada garis di dalam. Ini garisnya di sisi luar ya. Sebenarnya bentuknya sama ini. Bentuk apa? Garis kolomnya ya. Jadi. Bentuk garisnya sama. Jadi ini. Kalau dibilang self-padding ya. Self-padding. Karena disini ada. Kelihatan ini di sisi dalam garisnya ya. Dia digariskan lagi di dalam tabelnya. Jadi udah ada tabel luar. Dibuat lagi tabel di dalam. Nah, jadi kelihatan. Nah, kalau seperti ini. Ada tabel besar dibuat lagi. Nah, jadi ya. Jadi disini dibuat lagi tabel luarnya. Nah, kenapa? Bedanya apa bu? Tetapi bentuknya sama ini. Bentuk tabelnya. Baris kolomnya ini masing-masing juga di tabelin kan. Dibuat. Nah, oke. Dibuat garis. Dibuat garis. Ini juga sama. Oke. Balik dia ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi agak terputus. Oke, bedanya apa bu? Tapi disini sama. Bentuknya ada baris dalam. Ada garis luarnya lagi. Nah, tetapi disini pengaturannya sisi bagian dalam. Nah, jadi self-padding ini sisi bagian dalam dia. Kita buat kelihatan sisi bagian dalam. Kalau dia self-padding ini kita buat di luar. Kelihatan di luar. Udah ada baris. Satu baris. Nah, dibuat lagi baris besarnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian mau buat kelihatan barisnya. Garis tabelnya rapat atau garis tabelnya tidak rapat. Seperti ini. Yang mana juga bisa kalian gunakan. Kalau mau kelihatan bagus. Ada kolom besarnya lagi di luar. Gunakan ini. Self-padding tadi ya. Kalau mau menggunakan. Ini self-spacing ya bagian luar. Kalau mau menggunakan self-padding tadi. Bentuknya seperti ini. Dia rapat ya. Jadi, tidak ada baris luarnya lagi. Jadi, ini untuk yang jarak ya. Latihan empat. Kemudian kita masuk ke latihan lima. Oke, latihan lima apa? Membuat judul. Atau... Oke, ibu buka dulu modulnya. Oke, ini latihan lima. Membuat title atau judul. Caption ya. Menggunakan kode apa? TD dan TH. Maksudnya apa? Di sini TH table heading. Sebagai title dari baris maupun kolom. Jadi, kita menggunakan ada tambahan kode-kode TH di sini. Oke, kode TH. Kita tuliskan. Udah ibu tulis juga. Di dalam nge-pad. Oke. Ini latihan tabel lima. Sama, ada border. Ada ukuran di sini. Captionnya apa di sini? Nah, caption di sini adalah title tabel ini. Nah, ini judulnya ya. TR. Ini baris, nambah baris. TH style. Apa tadi TH? Kode TH tadi apa? TH tadi di sini table heading. Ukuran 50%. Headernya kolom 1. Jadi, ini header ya. Nanti kita cek. Sama. Yang membedakan hanya TH style. Kalau di kolom apa? Baris apa? Tabel sebelumnya ya. Latihan tabel sebelumnya. Tidak ada menggunakan kode TH. Nah, di sini ada kode TH. Jadi, TH di sini ada table heading. Heading-nya. Kita lihat. Ibu safe juga. Sudah ibu safe. Kita cek. Latihan lima. Oke. Ini dia header. Judul besarnya. Header kolom 1 dan header kolom 2. Ini judulnya. Jadi, kalau kalian mau masukkan judul kolomnya, jangan lupa dimasukkan kode TH style. Namanya apa? Pertama, namanya header kolom 1. Kemudian yang kedua, headernya header kolom 2. Jadi, kalau bu mau buat judul lain, misalnya yang pertama, kelas A. Oke. Ini rubah saja. Header kolom 1 jadi kelas A. Yang kedua, header kolom 2 jadi kelas B. Nah, sesuai judul tabelnya. Tetapi ini ikuti saja ukuran standarnya 50%. Kalau mau lebih besar lagi 60%. Kalau mau lebih kecil lagi, kecili lagi ukurannya. Jadi, ini standarnya yang 50%. Tengah-tengah ukurannya. Kalau bu, mau rubah judulnya apa bu? Misalnya, kelas praktikum sistem informasi management. Nah, ini rubah saja. Misalnya, ibu buat lagi ya. Ini ibu copy. Ctrl C. Kemudian kita new. Buat file baru. New. Ini kita buat di sini. Kelas praktikum sim. Ini kelas A. Ini kelas B. Oke, kita simpan. Ibu simpan dulu dalam nopet. Ini contoh latihan 5. Ini tetap ya. Text document. Save. Sekarang ibu save lagi dalam bentuk HTML. Jangan lupa titik HTML. Save as type-nya all files. Save. Oke, kita cek. Contoh latihan 5. Jadi, ini judulnya kelas praktikum sim. Kelas A dan kelas B. Oke. Sekarang, coba kerjakan latihan. Nanti ibu buat contohnya apa yang mau dibuat, tabel apa di tugas, di praktikum. Lihat di Google Classroom, di tugas praktikumnya. Nanti cek masing-masing di kelas Google Classroom-nya. Ada ibu. Masukkan nanti latihan yang harus dikerjakan. Oke. Sampai sini dulu. Sampai latihan 5 untuk tabel. Minggu depan kita lanjutkan. Latihan 6 sampai latihan 9 untuk tabel. Jadi, kita masih belajar HTML. Belum masuk JavaScript dan CSS. Ini nanti mungkin pertemuan ke-7 atau ke-8. Kita tuntaskan dulu yang HTML. Oke. Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.